Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah ini bermula ketika 10 dukun yang ingin menguji kewalian Habib Lutfi Dukun yang terlihat angkuh dengan ilmu yang mereka punya ingin melihat seberapa besar karomah Habib Lutfi 10 dukun itu mulai membacakan mantra pada keris yang mereka yakini sangat hebat itu Mereka meyakini keris itu adalah keris legenda Lalu setelah mereka para dukun mengeluarkan keris yang ia yakini keris legenda Entah apa yang mereka baca terhadap keris itu komat kamit tidak jelas Setelah selesai mereka membaca mantra lalu mereka menyuruh Habib Lutfi mengambil keris legenda itu Dukun itu berkata Ambillah jika Habib mampu Habib Lutfi dengan tegas menolak tantangan itu Beliau balik bertanya Untuk apa dan atas dasar apa Anda menantang saya Lalu salah satu dari dukun itu menjawab Kami ingin tahu apa kelebihanmu Kok murid-muridmu banyak bahkan juga ada di mana-mana Dan apa benar Habib ini wali Allah Kok beberapa hingga banyak yang suka dan mencintaimu Lalu diletakkan keris itu persis di depan Habib Lutfi Lalu dukun itu berkata Ambil jika Habib mampu Habib Lutfi hanya tersenyum sambil jalan membawa sapu lantai Dan disapunya keris itu dengan mudahnya tanpa membuang-buang tenaga Kesepuluh dukun itu kaget Saat melihat keris itu dengan mudah disapu Habib Lutfi Lalu para dukun itu berkata Kok bisa ya Hanya dengan menyapu saja Walaupun sebenarnya sudah saya perlihatkan Tidak ada seorang juga yang bisa mengambil keris itu Setelah itu Habib Lutfi bin Yahya mencabut bulu rambut yang ada di kepalanya Dan menempatkannya persis di depan dukun itu Berame-ramelah dukun itu dengan sekuat tenaga Mengambil satu helai bulu rambut Habib Lutfi Tetapi apa akan dikata Tidak satu orang juga dari mereka yang dapat mengambil bulu rambut itu Pada akhirnya Pada akhirnya sepuluh dukun itu segera mohon maaf kepada Habib Lutfi Dan bahkan bersedia menjadi murid Habib Lutfi hingga saat ini Sampai saat ini Sepuluh dukun itu masih belum dibeberkan ke publik Siapa saja dan namanya siapa saja Namun Kakawi Channel meyakini bahwa mereka sudah menjadi orang yang dekat dengan Habib Lutfi Jika Anda merasa bahwasannya konten ini bermanfaat Silahkan like dan bagikan ke seluruh jaringan yang Anda miliki Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh